Assalamualaikum, halo semuanya. Video ini tentang Zero Crossing Detector yang ketiga untuk digunakan pada Arduino Nano ataupun Uno. Zero Crossing Detector ini menggunakan rangkaian OPM eksternal sehingga juga dapat dipakai pada kontroler lain yang tidak memiliki on-chip komparator. Rangkaiannya yang saya coba adalah seperti ini, menggunakan OPM sebagai komparator atau bisa juga OPM khusus komparator. Rangkaian ini juga menggunakan dioda clipper di bagian depannya, sehingga proses deteksi yang dilakukan sama dengan Zero Crossing Detector yang kedua yang menggunakan komparator internal. Dengan kata lain, rangkaian ini sama dengan rangkaian pada video kedua, hanya saja komparatornya berada di luar. Untuk codingnya adalah sebagai berikut. Menggunakan satu buah pin, yaitu pin 2 atau pin 3, sebagai input untuk interrupt 0 atau interrupt 1. Sehingga coding yang dipakai sama dengan coding pada Zero Crossing Detector pertama. Bentuk sinyal pada rangkaian ini sama dengan sinyal pada Zero Crossing Detector dengan on-chip komparator, hanya saja di sini kita bisa mengukur sinyal output dari komparatornya. Cara kerja coding tidak akan dijelaskan lagi di sini, silahkan lihat Zero Crossing Detector yang pertama sebagai referensi. Dengan menggunakan komparator, interrupt terjadi sangat dekat dengan tegangan 0V atau sudut fase hampir pada 0 atau 180 derajat, tergantung dari cara event interrupt dipilih. Di sini saya mencoba merangkum beberapa hal dari Zero Crossing Detector yang pertama, kedua, dan ketiga, supaya dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan rangkaian mana yang akan dipakai. Yang pertama adalah rangkaiannya. Zero Crossing Detector yang pertama adalah yang paling sederhana, Rangkaian ini hanya membutuhkan dua buah resistor dibandingkan dengan Zero Crossing Detector 2 yang membutuhkan dioda selain resistor. Sedangkan Zero Crossing Detector yang ketiga membutuhkan juga tambahan OPM. Pin Arduino yang digunakan adalah satu buah untuk Zero Crossing Detector 1 dan Zero Crossing Detector 3. Sedangkan Zero Crossing Detector 2 membutuhkan dua buah pin. Untuk inisialisasi, Zero Crossing Detector 1 dan Zero Crossing Detector 3 hanya memerlukan inisialisasi bagi interrupt, sedangkan Zero Crossing Detector 2 memerlukan juga inisialisasi port yang akan digunakan bagi on-chip komparator. Selanjutnya adalah tegangan input ketika terjadi interrupt pada Zero Crossing Detector 1 terjadi di sekitar 2,5V, sedangkan rangkaian kedua dan ketiga berada di sekitar 0V. Demikian juga dengan Duty Cycle, Zero Crossing Detector 1 lebih kecil dari 50% dan sangat dipengaruhi oleh perubahan tegangan inputnya. Rangkaian-rangkaian Zero Crossing Detector ini biasa dipakai pada VLL, Frequency Counter, dan Face Meter. Demikianlah video tentang Zero Crossing Detector yang ketiga yang merupakan video terakhir dari seri tentang Zero Crossing Detector. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.